Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Anissa DP Channel Nah guys, di video kali ini Aku mau kasih tips ke kalian Kalau misalnya kalian salah beli warna foundation Atau cushion, misalnya keterangan banget Aku bakalan kasih tau Cara ngekalinnya supaya Foundation atau cushion yang kita beli itu Nggak kebuang sia-sia gitu guys ya Karena salah warna Tapi kalian bisa ngekalin dengan tips yang aku kasih ini Langsung aja ke tutorialnya Nah guys, ini wajah aku Sebelum aku pakein cushion yang keterangan Nah disini aku salah pilih shade cushion Dari BLP ya Jadi warnanya terang pisan guys Liat deh Nanti pas aku aplikasiin Tuh kan, terang banget Tapi aku salut sama cushion ini Walaupun dia terang di wajah aku Nggak ngebuat kulit wajah aku jadi abu-abu guys Mantul banget kan Mantul banget kan coverage-nya Ini cushion lokal Yang bagus banget Tapi sayangnya aku salah shade Malah terang banget dari kulit aku Nah sekarang aku mau ngekalinnya Supaya nggak terang banget keliatannya gitu guys Nah ini aku pake dulu guys Tuh Pake dulu ya Kalian bisa liat nanti Nah guys Nah guys, ini udah aku pakein Di setengah wajah aku Kalian bisa liat perbedaan warnanya ya Yang sebelah tuh terang banget Karena udah dipakein cushion Yang sebelah lagi Wajah asli aku tuh Emang dasarnya agak gelap gitu guys Nah ini aku pakein lagi Di sebelah wajah aku Biar kalian bisa liat Nanti hasil akhirnya Nah disini udah keliatan banget kan Putih banget wajah aku guys Sama tangan aku beda jauh Kayak pake topeng Nah saatnya aku akalin Supaya nggak terlalu putih Disini aku pake bedak Yang warnanya itu Sama banget kayak Warna kulit aku gitu guys Jadi yang lebih gelap Nah Kalian bisa liat kan Disini aku aplikasiinnya Pake brush Supaya nggak terlalu tebel Karena Cushionnya itu udah full coverage Jadi menurut aku udah cukup Dan pake bedaknya juga Cuman pake brush aja Nah ini aku ratain Ke seluruh wajah aku Supaya nggak terlalu putih Kayak tadi ya guys Nah disini aku pake bedak Lux crime Yang twey cake Itu yang viral Shade-nya itu Kustard ya guys Nanti aku catat Di deskripsi box Ini udah aku ratain Ke seluruh wajah aku Kalian bisa liat kan Perbedaannya Jadi kayak ada Warna kuning Langsatnya Gitu lah guys Nah tadi sebelumnya Kalo warna putih banget Kayak topeng Dan sekarang udah Lumayan Nggak terlalu putih Gitu guys Nah setelah bedak Aku pake blush on guys Nah yang kedua Aku pake contour Tapi warna conturnya Tuh yang Nggak coklat banget Gitu Jadi warna coklatnya Tuh yang soft Yang kalem Supaya tuh Nggak terlalu medok Gitu guys Nah pake contour ini Supaya wajah kita Tuh ada bentuknya Gitu guys Nggak semua putih Gitu Jadi ada spot Tertentu yang Bercahaya Gitu Nah kalo pake contour Itu dari yang pipi Supaya keliatan Tirus Terus juga Dagu Terus Apa Deket rambut Dahi Nah disitu nanti Pake tipis-tipis aja Dan ini dia Hasilnya guys Tuh Nggak terlalu putih Kayak topeng tadi kan Jadi udah lumayan Bagus nih guys Nah itu dia Tips dari aku Mudah-mudahan Tips ini Bermanfaat Ya guys Dan jangan lupa Di like Di subscribe Di bawah Dan jangan lupa juga Di komen di bawah Selanjutnya Aku nge-review produk Apa lagi Atau bikin video Apa lagi Dan jangan lupa Di share ke sosial media Yang kalian punya Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah 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 Di video berikutnya